Halo terima kasih masih bersama kami di channel Sigit Art dan saya ucapkan selamat datang yang baru saja mengklik channel ini pada video kali ini saya akan membuat sebuah percobaan dengan menggunakan sebuah dioda dioda pada umumnya digunakan sebagai penyiarah itu menyarahkan tegangan dari tegangan AC menjadi tegangan DC tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba dioda sebagai penurun tegangan dioda memiliki dua kaki itu anoda dan katoda pada kaki anoda dan katoda memiliki tanda untuk katoda memiliki strip atau garis berwarna putih lalu pada kaki anoda tidak memiliki garis berwarna putih artinya hitam polos lalu bagaimana caranya untuk menjadikan dioda ini sebagai penurun tegangan caranya mudah sekali kita hanya merangkai dioda secara seri kita cek terlebih dahulu bagaimana cara merangkainya kita buat rangkaian dioda yang pertama saya akan menggunakan sebuah dioda dioda ini saya akan gunakan sebagai penurun kancing tegangan caranya pada kaki anoda kita hubungkan dengan kutub positif baterai saya menggunakan kancing baterai agar lebih memudahkan untuk menghubungkan baterai dan dioda kita hubungkan kabel merah ini dari kancing baterai dengan kaki anoda dari dioda kita hubungkan dengan cara menyodirnya pastikan lagi yang dihubungkan adalah kaki anoda artinya kaki yang tidak memiliki strip jadi warnanya hitam polos kaki anoda terhubung dengan kabel merah lalu kita cek batu baterai saya menggunakan batu baterai 9 volt kita cek dahulu tegangan dari batu baterainya dengan menggunakan multitester bisa menggunakan multitester analog ataupun digital kita tes berapa tegangan yang terdapat pada batu batu baterai ini dan tegangannya adalah 9,45 volt ini adalah tegangan batu baterainya lalu bagaimana jika kita kita gunakan dioda sebagai penurun tegangan caranya mudah kita hubungkan baterai dengan kancing batu baterai ini agar memudahkan koneksi antara batu baterai dengan dioda kita hubungkan dan kita cek gitu pada kaki kaki katoda dari dioda kaki katoda kita hubungkan dengan plural merah artinya kutub positif lalu kabel hitam ini kita hubungkan dengan figur hitam itu kutub negatif dan tegangannya menjadi 9,19 artinya dengan satu dioda ini tegangnya sudah turun 0,26 volt lalu bagaimana jika kita menambahkan dioda menjadi 3 buah dioda yang disusun secara seri kita hubungkan kaki katoda dengan anoda dioda yang kedua lalu kaki katoda dioda yang kedua kita hubungkan dengan kaki anoda dari dioda yang ketiga artinya ini adalah 3 buah dioda yang disusun secara seri kita lihat hasilnya dengan cara menghubungkan batu baterai lagi dengan kansing baterai dan kita ukur menggunakan multitester berapakah tegangannya pada ujung dioda yaitu kaki katoda dioda yang ketiga ini kita hubungkan dengan berwarna merah yalah kutu positif dan tegangannya adalah 8,69 dengan 3 buah dioda tegangannya sudah turun menjadi 8,69 artinya berkurang sebesar 0,78 dari tegangan baterai 9,45 volt lalu bagaimana jika menggunakan 6 buah dioda yang disusun secara seri kita lihat hasilnya kabel hitam dengan probe hitam lalu ujung dioda kaki katodanya kita tempelkan dengan probe merah yaitu kutu positif dan hasilnya adalah kita lihat berapa hasilnya dan dengan 6 buah dioda yang disusun secara seri hasilnya pun menjadi 8,23 volt selamat menikmati